Terima kasih saudara kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Pekalengan. Saudara, rombongan bantai atau biksu yang berjalan kaki dari Thailand ke Candi Borobudur, kami siang telah memasuki wilayah Pekalengan. Rombongan disambut warga dan enam pemuka agama yang ada di Indonesia. Rombongan bantai atau biksu yang melakukan ritual tudung dengan berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur tiba di wilayah Pekalengan. Ribuan warga menyambut kedatangan mereka dengan antusias. 32 biksu berserta rombongan tiba di Kansus Salawat Habib Lutwi bin Ali Yahya. Dikas kita, saya, Bunga 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 Bunga, KUB, Kemenang, terus masyarakat, panitia, selama sebagainya, mudah-mudahan biayau selama istirahat di Kota Pekalungan, masyarakat Kota Pekalungan memberikan kesan bahwa memang masyarakat Kota Pekalungan ini toleransinya sangat luar biasa. Tidak memandang suku, ras, agama, maupun dari negara manapun. Yang penting adalah kita semua kuyuk. Nah, ini juga berkat bimbingan dari beliau, Habib Lutwi bin Ali bin Yahya. Ini sukuat beliau sangat luar biasa untuk kekepunan umat peragama. Keren ya, Pak? Rencana sampai Borobudur kapan? Rencana sampai Borobudur kapan? Tanggal 31 sebenarnya. Sebenarnya tanggal 31 kita sudah sampai Borobudur, tapi karena permintaan dari TWC, jadi kita digiri ke 18-20, setelah itu tanggal 1 kita masuk ke Borobudur. Karena dia nggak mau buat-buat sesunan acara, menanggungkan saya gitu. Oke. Rombongan ini diperkirakan akan tiba di Borobudur pada 1 Juni mendatang untuk merayakan Hari Raya Waisak.